Terima kasih Pemirsa Anda masih menyaksikan I News Today bersama saya Arlisa Hadi dan rekan saya Pram Senjaya di I News Center Jakarta. Baik, Pemirsa kita ke informasi selanjutnya. Dimana ada ribuan orang yang tergabung dalam aliansi masyarakat Jawa Tengah menggugat, menggeruduk pengadilan negeri Batang, Jawa Tengah. Nah Pemirsa ini masa menutup jalan arteri Pantura Batang menuntut tiga hakim dicopot karena membebaskan terdakwa kasus mafia Tata. Kenapa tidak di posisi? Ada suot di pengadilan negeri Batang. Bagaimana dengan rakyat-rakyat kecil? Ribuan pedemo yang tergabung dalam aliansi masyarakat Jawa Tengah menggugat, menutup jalan arteri Pantura saat menggelar orasi di depan kantor pengadilan negeri Batang pada kami siang. Masa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat menuntut agar tiga orang hakim pengadilan negeri Batang dicopot karena membebaskan terdakwa kasus mafia Tata. Para pedemo menduga hakim telah disuap sehingga tidak berlaku adil dan tidak melihat fakta-fakta persidangan. Akibat permainan mafia peradilan, seorang terdakwa mafia Tata yang telah merugikan puluhan miliar tak dikenai hukuman. Yang kemarin Pak Somat jelas sudah masuk dalam ranah pidana, apalagi sudah ada tuntutan dari caksa penuntut umum tiga tahun setengah. Ini kan aneh bin ajaib putusannya tiba-tiba menjadi perdata dan dibebaskan. Pihak pengadilan membantah tuduhan pedemo terkait adanya mafia peradilan dalam kasus ini. Pengadilan menilai kasus yang ditangani masuk dalam kategori perdata sehingga terdakwa difonis dengan putusan lepas. Masa mengancam akan kembali menggelar aksi dengan masa lebih banyak jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Penemo juga akan melaporkan para hakim dengan berkirim surat kepada Komisi Judisial dan Mahkamah Agung, bahkan hingga ke Presiden Prabowo Subianto. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, INews melaporkan.